7 Ciri Rumah Yang Dipercayai Membawa Rezeki Menurut Feng Shui Mulai dari pintu sampai pilihan cermin, banyak orang yang mempertimbangkan tata letak dan pemilihan rumah berdasarkan Feng Shui. Punya ciri rumah yang dipercaya membawa rezeki menurut Feng Shui. Feng Shui adalah ilmu warisan dari masyarakat Cina kuno yang mengatur keseimbangan kehidupan manusia dengan aktivitas dan lingkungan sekitarnya. Irmu dasar dari Feng Shui memang mengatur tata letak tempat tinggal. Untuk yang ingin tahu seperti apa rumah yang dipercaya membawa rezeki menurut Feng Shui, silakan cek di bawah ini. Yang pertama, pintu depan membuka ke dalam. Ciri pertama adalah pintu rumah yang jika dibuka akan membuka ke dalam. Ini dipercaya bisa membuat rumah menjadi banyak rezeki karena energinya masuk ke rumah. Dalam ilmu Feng Shui, pintu utama dianggap akses masuk Qi atau energi positif. Sehingga pintu harus cukup proporsional dengan luas rumah. Yang kedua, memiliki air mancur. Apakah rumah punya kolam dan air mancur? Menurut imu Feng Shui, aliran air dipercaya berkaitan dengan aliran rezeki. Air yang terus mengalir diartikan sebagai rezeki yang terus mengalir di rumah. Air mancur dipercaya paling tepat jika ditempatkan di dekat pintu rumah, di dekat ruang tamu atau di ruangan terbuka. Yang ketiga, memiliki aksen berwarna emas. Bagi sebagian orang, emas berarti kemewahan. Sementara menurut Feng Shui, warna emas atau gol dianggap bisa menarik energi positif. Berupa keberuntungan dan rezeki yang berlimpah masuk ke dalam rumah. Maka dari itu, banyak orang yang memasukkan elemen warna emas di dalam rumah. Seperti warna bingkai, jermin, pajangan, dan bahkan furnitur. Yang keempat, dapur tidak berdekatan dengan toilet. Menurut Feng Shui, dapur merupakan pusat kemakmuran dan kesejahteraan. Disarankan untuk tidak meletakkan dapur berhadapan dengan toilet, karena toilet memiliki energi negatif. Selain itu, menempatkan kamar mandi dekat dapur tentu akan mengganggu proses memasak sehingga membuat tidak nyaman. Jika proses masak-memasak terganggu, dipercaya kemakmuran dan kesejahteraan pun bisa terganggu. Yang kelima, menempatkan kaca di ruang tengah, ruang tamu, atau kamar. Kaca dipercaya bisa membawa energi positif, menurut Feng Shui. Kaca bisa menjadi magnet untuk rezeki dan keberuntungan agar bisa datang ke rumah. Pengaturan kaca tidak bisa sembarangan. Baiknya ditempatkan di ruang tengah, ruang tamu, dan kamar tidur. Jenis cerminnya pun tak terbatas. Boleh cermin standing atau cermin dinding yang ke-6. Tidak ada sudut yang tajam. Menurut Feng Shui, jika di rumah ada sudut yang tajam seperti tikungan patah dan furnitur yang bersudut tajam, bisa memberikan energi negatif dan mengganggu rezeki yang masuk ke rumah. Untuk menyiasatinya, bisa menutupi sudut tajam dengan tanaman atau furnitur lainnya. Selain itu, sudut meja dan kursi yang tajam memang bisa membahayakan si kecil. Tak ada salahnya menambahkan pelindung sudut agar semuanya aman. Yang ketujuh, memiliki bunga di rumah. Baik itu bunga potong atau pohon yang berbunga. Sama-sama tak masalah. Di dalam ilmu Feng Shui, bunga dianggap sebagai lambang keindahan, keberuntungan dan berkah. Aroma bunga yang segar dan wangi mampu menyebarkan energi positif. Di dalam rumah, apa jenis bunga yang disarankan? Kamu bisa memilih apa saja yang jadi favorit. Itulah beberapa ciri rumah yang dianggap bisa membawa rezeki menurut Feng Shui. Jangan jadikan ini pertimbangan utama dalam mendapatkan rezeki. Tetap semua diatur oleh Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!